Hai guys, kita dari FASTIR, Fasilitas Diplomatik. Pembeli-pembeli banyak tentang kita, FASTIR. Di sini, loket FASTIR tempat kita menerima seluruh dokumen dari PNA untuk diproses lebih lanjut. Setelah kita terima semua dokumen di loket, dokumen itu diproses, salah satunya adalah di Subfit Davies. Di sini kita buat ID card, buat PAS Bandara, akreditasi pejabat dan pembukaan perwakilan baru, serta pendaftaran kunjungan para pejabat ke daerah-daerah. Oh, oke. Terima kasih. Sama-sama. Sebenarnya, kalian-kalian pasti pada sering melihat PASTIR dijalankan. Nah itu, FASTIR juga yang memberikan rekomendasi. Di ruangan ini, ada Subfit Bedaraan Motor, serta Subfit Barang. Kita minta lagi. Oh hai, banyak. Terima kasih. Oke, di sini itu kita menguruskan permohonan. Perwakilan negara asing untuk izin pembelian, penjualan, dan juga pelat-pelat kendaraan bermotor seperti yang kita punya di sini. Oh iya, nggak lupa juga pembebasan pajaknya. Karena kita kasih pembebasan untuk semua kendaraan perwakilan negara asing dan pejabatnya. Di Subfit Barang, kita memberikan pembebasan bea masuk untuk barang diplomatik dan kargo. Kita juga memberikan pembebasan untuk bea masuk menguruskan alkohol, rokok, dan juga subfit. Halo, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan di Direkturan FASTIR, tapi I warned you. Jangan kaget ya, mari kita lihat. Hai, sis. Hai, sis. Ini dokumen kemba FASTIR, kenapa ya? Ini adalah subfit prezitan bangunan dan monitor. Di sini kita turuskan prezitan untuk kunjungan di VIP dan VIP. Pertama untuk pendidikan dan frekuensi alat komunikasinya. Selain itu, untuk gedung. Kebayangkan, cik. Kalau lo harus mencari sertifikat dari tahun zaman kemerdekaan, cik tulung. Sebel nggak sih kalau kamu mesti bayar pajak hotel dan restoran apalagi ya? Banyak banget ditambah sama belajaan kamu yang super banyak. Tapi kalau kamu bekerja BPN atau nggak, ini bakal dapat pembebasan pajak. Mbak Nur? Iya, mbak. Ya, diri dong. Kenapa, mbak? Ya ampun, tingginya kok sama kayak dokumen. Aduh, mbak. Ini pekerjaan yang aku lakukan tiap hari ini. Ini yang harus aku keluarkan. Ketika hari itu, dia. Ini betapa aja? Yang aku lakukan tiap hari itu, aku harus mengeluarkan rekomendasi pemohonan pembebasan pajak seluruh peruangan negara asing yang ada di Indonesia. Atau bukan yang namanya pajak atau pajak. Peruangan asing Indonesia itu dibebaskan dari yang namanya kebutuhan sehari-hari yang kecil-kecil sampai yang namanya makan di hotel, hilang di hotel, sampai yang namanya kebebasan apartemen. Jadi segitu dulu ya, terkeliling fasilitasnya. Semoga kalian sekarang tahu info-info mengenai fasilitas Infobanding. Jalan-jalan ke kota Limba, tapi tidak bertemu elang. Sekarang, sudah setengah lima. Dan waktunya kita pulang. Sampai jumpa! Bye-bye! Bye! Bye! Bye!